Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer di video ini saya akan memberikan tutorial untuk upgrade laptop ya jadi laptop ini adalah laptop asus untuk seri nya X441B dengan spesifikasi bawaannya itu RAM nya 4giga dan menggunakan hardisk kalau enggak salah satu tera terus untuk prosesornya AMD A4 nah walaupun RAM bawahnya udah 4giga tapi disini pakai Windows 10 kayaknya ini itu lemot banget Hai ini langsung aja kita coba nyalakan ya untuk startup bootingnya selemot apa kan nah ini enggak baru mulai ya jadi disini akan saya upgrade ke SSD teman-teman ini dia SSNya udah saya siapkan pakai yang 128gb sama RAM RAM nya akan saya tambah 4giga lagi jadi nanti totalnya 8giga nah ini startupnya seperti ini Hai ini kayaknya habis standby ya sleep ya bukan disatun jadi agak cepat masuknya Hai biasanya lama banget teman-teman tapi buat mau refresh aja nih klik kanan loadingnya cukup lama kerasa intinya gila ya Nah ini kan icon nya tadi sempat hilang selama baru muncul lagi ini buka folder juga nah ini baru muncul selang beberapa detik baru muncul intinya lemot ya Nah nanti setelah di upgrade ke SSD sama RAM Insya Allah jauh lebih lancar Oke Bagaimana caranya silahkan simak terus videonya Oke yang pertama yang teman-teman perhatikan adalah data-data di laptopnya ya kalau datanya penting jangan sampai kehabus karena nanti setelah di upgrade ini kita harus install ulang lagi tapi yang di install cuma SSD nya aja untuk harddisk nya memang enggak di install nanti nah ini laptopnya kita satun dulu cuma takutnya kalau datanya hilang itu pada saat kita install di partisi semua nah itu nanti bisa hilang kita tunggu sampai lednya mati baru kita bongkar laptopnya selamat menikmati nah teman-teman disini laptopnya udah dipongkar kalau untuk mengganti SSD nya itu disini jadi ini kan harddisk nanti kita ganti ke SSD ini kan nah harddisk nya ini nanti akan saya taruh di tempat DVD namanya pakai HDDKD nanti jadi DVD nya kita ambil di non fungsikan atau tidak difungsikan lagi untuk DVD jadi kita manfaatkan untuk tempat harddisk kedua ya jadi yang utama ini nanti untuk SSD dan yang harddisk nya nanti disini untuk penyimpanan tambahan karena disini SSD nya cuma saya kasih 120GB jadi kurang besar untuk penyimpanan ini cuma untuk sistem lokal disk saja untuk penyimpanannya tetap di harddisk ini nah kalau cuma ganti harddisk atau harddisk nya ini kita ganti SSD itu cepat gampang cuma lepas ini aja kemudian kita ganti disini ada bautnya tinggal diganti nanti ke SSD tapi kalau mau nambah RAM ini agak ribet karena kita harus bongkar motherboardnya ini karena disini enggak kelihatan RAM nya nih RAM nya dibaliknya jadi harus diangkat untuk motherboardnya ya Nah cara bongkarnya teman-teman di simak aja oke ini matur sebabnya udah terbongkar jadi tadikan posisinya seperti ini nah untuk posisi ramnya itu ada di sini jadi tinggal kita pasang aja nanti sebelum dirakit semua kita harus tes dulu ramnya apakah nyala atau enggak ya jadi jangan terlalu pede ketika kita pasang ram baru kemudian langsung dirakit semua jangan tapi kita tes dulu kalau udah oke aman baru dirakit ini untuk asus seri ini ya X441B dia menggunakan DDR4 sini ada keterangannya PC4 PC4 yang 2400 ini ukurannya 4GB 4 tambah 4 jadi 8 jadi yang bawaannya itu dia tanam modelnya nih ini ramnya tanam 1234 ini ada 8 IC memory Hai kalau yang tambahannya ini dia cuma 44 IC aja yang sebelah sini nggak ada tapi tetap support ya udah harus sama Oke ini udah dipasang nah kemudian kita rakit cuma pasang ini aja sama kabel fleksibel LCD nanti kita coba nyalakan cara menyalakannya juga nanti saya kasih tahu tanpa kita pasang keyboardnya nah seperti ini aja nah seperti ini aja dan kita coba pasang eh coba dinyalakan caranya kita pakai kabel jumper kalau enggak pakai pinset juga bisa sih jadi kita shortkan atau kita hubung singkatkan antara ground dengan kaki yang ada di soket keyboard ini kalau enggak salah yang nomor satu paling kiri kita coba ya yang paling kiri ini cuma buat nyoba apakah display atau enggak kita tunggu soalnya dia akan nah display ternyata Alhamdulillah jadi RAM nya normal disini kita lihat terbaca RAM nya 8 GB nih totalnya 8 GB Oke selanjutnya tinggal di rakit lagi sama SSD nya tadi belum sampai saya pasang dipasang juga ya untuk pasang SSD nya lebih mudah seperti kita pasang hard disk pada umumnya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah teman-teman ini udah dirakit lagi dan ini lagi proses di install dulu ya kalau untuk datanya laptop ini kalau punya saya sendiri ini kan pesanan orang ya itu memang harus diapet semua, kosong tidak ada yang penting datanya kalau teman-teman punya data yang penting itu jangan di partisi semua, pokoknya yang ada datanya jangan di partisi, yang di partisi yang ssd nya saja kalau teman-teman upgrade ssd seperti yang saya lakukan ini nah partisi nya seperti ini teman-teman disini teman-teman perhatikan ada drive 0 sama drive 1 drive 0 ini totalnya kan 119 ini berarti yang ssd yang 120GB nah yang drive 1 ini yang hard disk nah karena disini mau saya hapus semua jadi saya delete tapi kalau teman-teman ada datanya jangan di delete kalau datanya penting tapi kalau teman-teman mau di kosongkan juga juga dengan cara seperti ini di delete semua nanti kalau sudah ter delete semua sudah bersih kosong baru kita partisi ulang nah ini sudah kosong semua drive 0 sama drive 1 sudah free semua ya disini totalnya 119 disini juga 119 yang bawah juga sama ya 931 ini juga 931 oke selanjutnya kita klik new disini pastikan biru-birunya ini di drive 0 ini mau kita bikin local disk C nya klik new langsung apply dipakai semua 120GB nya ya maka dia akan loading sebentar untuk membuat partisi baru nah seperti ini drive 0 nya jadi 3 1 2 3 partisi 1 2 sama 3 nah selanjutnya yang ini mau buat data langsung saya jadikan 1 untuk jadi local disk D langsung kita new kemudian langsung apply kalau mau dijadikan D sama E saya cancel dulu ya disini untuk besarnya size teman-teman atur misal 500GB sama sisanya nanti yang E ya disini ketikan aja 500.000 karena disini kesatuannya MB bukan 3 tapi disini mau saya jadikan 1 partisi aja yaitu local disk D semuanya jadi langsung di apply kalau enggak teman-teman masukkan nominal E masukkan angka size nya oke setelah itu kita pastikan di drive 0 yang ini yang primary ya setelah itu baru kita next nah disini nanti proses sampai selesai nanti kalau udah masuk desktop saya akan videokan lagi oke teman-teman ini udah selesai install nya flashback nya saya cabut ini masih kosong ya belum ada aplikasinya tapi kita bedakan sama yang tadi buka file nah ini langsung terbuka cepat ya dibandingkan yang tadi sebelum pakai SSD nah disini local disk D nya kan belum ada bisa dikeluarkan caranya kita klik kanan disini lalu manage belum terbaca disini soalnya kemudian kita pilih yang disk management nah disini nah disini yang ini kita klik kanan lalu pilih yang ini change drive nah kita add lalu ini udah bener D lalu oke maka dia jadi local disk D disini nah disini udah terbaca tapi belum di format caranya kita klik kanan kemudian format kemudian start oke oke disini untuk upgrade nya kita cek lagi ya properties RAM nya bakal bener terbaca 8GB ini buka pengaturan juga cepet eh buka settingan ini ya untuk melihat spek nih RAM nya 8GB cepet dia buka ini cepet kalau yang lemot buka ini buka settingan ini maka dia lama bukanya lama ini langsung terbuka kan cepet pokoknya kalau hadpits di upgrade ke SSD sama RAM nya ditambah insya Allah laptop kalian jadi kencang atau lebih cepat ya intinya daripada sebelumnya tetap lebih kencang seperti itu oke terima kasih sudah menonton video ini semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati